Tampaklah boneka monster penyihir mengeluarkan serangan api ke arah suhu. Serangan tersebut terlihat memiliki daya ledak dan kerusakan yang begitu tinggi. Namun ternyata tak hanya satu boneka penyihir saja yang sudah bersiap menyerang suhu. Melainkan terdapat beberapa boneka penyihir yang sudah merapalkan sihir api di sana. Api yang begitu besar pun berkumpul di satu titik dan siap untuk membumi-hanguskan suhu dan area sekitarnya. Suhu dengan mimik muka yang terlihat seperti terpojok pun mengangkat perisai yang dia bawa. Ledakan yang akan melukai dengan sangat fatal pun dapat ditahan oleh suhu menggunakan perisai tersebut. Setelah serangan tersebut dilancarkan, terlihatlah kembali para penyihir itu bersama-sama mensumun boneka penjaga raksasa. Dengan ukuran yang berkali-kali lipat dari boneka penjaga biasa tentunya. Suhu hanya mengalah nafas karena dengan musuh yang seperti ini, dia sudah tak lagi membutuhkan tameng yang saat ini dia bawa. Karena suhu hanya perlu menerjang target yang begitu besar dan sangat mudah suhu serang tentunya. Dengan sangat cepat, suhu melesat ke arah monster raksasa tersebut dan memberikan pukulan super kuatnya berkali-kali. Hingga serangan kuat tersebut tak dapat ditahan oleh sang monster dan membuatnya hancur berkeping-keping. Dengan kemampuan bawaan Suhu yang dia miliki, seluruh senjata yang dia bawa pun dapat dikuasai dengan begitu cepat. Bahkan di sini Suhu dapat menggunakan panah dengan tembakan yang begitu akurat. Suhu pun melemparkan semua senjatanya seperti pedang dan dagger yang dia bawa ke arah lawan hingga membuat target tersebut menjadi hancur. Karena menurutnya adalah seorang pria tak membutuhkan senjata apapun untuk melawan musuh. Hanya tinjunyalah yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun. Mayat-mayat dari para boneka monster tersebut berserakan di area sekitar Suhu. Nampak notifikasi naik level pun bermunculan di depan matanya. Akhirnya Suhu mendapatkan notifikasi keberhasilan untuk berganti kelas karena poin yang diperlukan saat ini sudah didapatkan. Dan kelas yang cocok akan diberikan sesuai pencapaian yang telah Suhu dapatkan dalam tes ini. Berulang-ulang notifikasi pun muncul dan memulai menghitung segala pencapaian Suhu saat itu. Kelas Vector pun didapatkan oleh Suhu. Karena banyak pencapaian yang didapatkan saat melalui tes tersebut. Membuat sistem menghitung kembali pencapaian tambahan sebagai poin untuk naik kelas yang lebih tinggi lagi. Naik kelas dari Vector pun didapatkan. Suhu pun memiliki kelas baru yaitu Soul Striker. Meski dengan aura yang sangat kuat mematikan dan meluap-luap dari dalam tubuhnya. Nampak hal itu masih membuat Suhu tak puas. Karena menurutnya dengan kekuatan seperti itu masihlah belum cukup untuk melawan sang boss monster sebelumnya. Suhu bertekad akan menjadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Karena dia tak ingin terburu-buru dan mati konyol saat melawan sang boss monster. Beruntungnya dia, notif pun muncul jika musuh tambahan akan muncul terus-menerus selama dirinya berada di area tersebut. Maka hunting level pun kembali dilakukan oleh Suhu tanpa mengenal rasa bosan demi kemenangannya nanti. Seingatnya Suhu sudah naik level cukup tinggi dan mendapatkan beberapa item menarik seperti sebuah kalung Nickel of Watchmen rank A dan sebuah jincin superior Ring of the Mage rank A. Serta Suhu juga mendapatkan Scoring Gauntlet of the Fighting Phantom rank S. Dengan semua item yang dia dapatkan tentu di sini kekuatan Suhu pun jadi semakin berlipat ganda. Hal itu terlihat saat Suhu memasuki ruangan boss monster dan tampak sang kesatria igris telah menunggunya di atas hingga sananya. Aura yang begitu besar dan kuat seakan-akan meluap dari tubuh Suhu karena kekuatan sihir yang terlalu besar pada tubuhnya. Perlahan namun pasti, Suhu pun masuk dan menyapa igris yang sepertinya sudah cukup lama menunggu kedatangan Suhu di sana. Suhu yakin dengan levelnya yang saat ini sudah mencapai level 70 beserta seluruh item yang dia gunakan saat ini, maka sekarang adalah gilirannya untuk mengajar igris di sana. Seperti sebelumnya, saat saling menatap dengan sangat tajam, igris dengan cepat menebaskan pendangnya hingga membuat ledakan yang begitu besar ke arah Suhu. Meski sempat terkejut, Suhu tentu saat ini dapat menghindari serangan itu dengan kecepatannya. Melesatlah igris dengan sangat cepat layaknya kilat ke arah Suhu dan berusaha menebasnya. Berbarengan dengan hal itu, Suhu pun juga sudah bisa mengimbangi igris di sana dan juga berusaha memberikan pukulan terhadap sang boss monster. Benturan antara gauntlet serta pedang besar milik igris pun membuat kedua energi sihir yang begitu kuat pun berbenturan dan membuat area sekitar pun hancur. Ledakan besar pun terjadi di sana. Dari balik asap ledakan, mereka berdua terus-menerus menyerang satu sama lain. Tebasan serta tinjuan saling dilancarkan dengan sangat sengit untuk memberikan luka pada masing-masing lawan. Dalam hati Suhu pun berpikir jika saat ini kekuatannya masihlah kurang. Dia harus bergerak lebih cepat lagi untuk menganalkan sang boss di sana. Mengetahui rencana Suhu, igris pun mencoba untuk menebas Suhu menggunakan pedang besarnya dengan sangat kuat. Meski bisa ditanggis oleh Suhu, serangan igris membuatnya harus terlempar cukup jauh ke arah dinding yang ada di sana. Berkat statistik yang dimiliki Suhu saat ini, dia dapat memanfaatkan dinding sebagai pijakan dan melakukan serangan balik pada igris. Hal itu membuat igris dalam hati berpikir sangat takjub dengan monak mudanya tersebut. Meski dia belum mencapai kekuatan 100 persennya, namun Suhu bisa menyerang igris hingga ke titik seperti ini. Dalam hati Suhu pun dia menyadari akan suatu hal saat melawan igris setelah dia menaikkan levelnya. Jika kesatria hitam di depannya memanglah sangatlah kuat di atas perkiraannya. Statistik yang dia miliki tentu sudah berbeda dimensi dengan para prajurit yang sudah Suhu habisi sebelumnya. Dalam kata lain, kesatria hitam ini berada di luar nalar. Namun jika boss monster ini berada di luar nalar, maka Suhu pun juga bisa dibilang sama seperti itu. Meski dia masih belum memahami rules dari game ini. Namun dengan dia yang diberikan statistik tambahan, maka Suhu bisa mengalahkan musuh kelas atas di levelnya tanpa kerepotan. Jika dilihat dari statistik yang bertambah satu setiap satu levelnya, Statistik yang dimiliki Suhu pun serta ditambah bonus statistik tersebut. Maka Suhu bukanlah memiliki statistik level 70, melainkan statistik yang setara dengan level 110. Pukulan yang begitu kuat pun dilancarkan ke arah igris dengan menggunakan statistik yang setara dengan level 110 tersebut. Igris pun mulai terpojok oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Suhu. Dengan pukulan-pukulan akurat serta sangat kuat diiringi dengan kecepatan luar biasa milik Suhu, dia mulai bisa mengimbangi kecepatan yang dimiliki oleh igris. Meski pukulan aura yang dilancarkan oleh Suhu dapat ditangkis dengan pedang besarnya, namun di sini igris tetap mendapatkan luka yang cukup fatal karena dampak serangan Suhu yang begitu kuat. Dalam hati igris hanya bisa takjub dan kagum pada monak mudanya ini. Bakatnya sangatlah luar biasa dan memiliki potensi sangat besar untuk menjadi monak yang begitu kuat nanti. Mana dan bakat bawaan dari tuannya Sung Jin Woo, yang sudah menjadi satu dengan mehluk setara dewa, dipadukan dengan awak kenerhan tereng es yang sudah terlupakan dari sejarah. Monak mudanya ini bisa mengeluarkan seluruh kekuatan sebesar itu meski dia tak mengetahui tentang kekuatannya. Oh, wahai monak mudaku, inilah kekalahanku. Igris pun menerima kekalahannya setelah menerima serangan fatal dari Suhu di sana. Tampaklah serangan dari Suhu dapat membuat pedang besar igris pun hancur dan membuatnya menghilang dari hadapan Suhu. Dengan sangat lantang, Suhu pun akhirnya dapat meneriakan perasaan leganya jika saat ini dia akhirnya menang. Notifikasi kenaikan level pun bertubi-tubi muncul di hadapan Suhu setelah berhasil mengalahkan boss monster. Saat akan pergi ke ruangan tersebut, muncullah sebuah gate di sana, membuat Suhu merasa jika pasti inilah jalan keluar dari situasi yang dia alami saat ini. Masuklah Suhu ke gate tersebut dan membuatnya cukup terkejut, karena yang dia saksikan saat ini adalah suasana perkotaan yang sama dengan tempat asalnya. Namun dihiasi oleh kobaran api yang menyelimuti seluruh area yang ada di sana. Suhu lalu menatap sosok monster anjing berkepala tiga di depannya. Dia memperhatikan dengan seksama dan sangat cermat. Sampai pada akhirnya Suhu berpikir jika itu bukanlah monster, melainkan hanyalah patung dengan tampang beringas dan kobaran api di sekitarnya. Suhu pun mendekati pintu gerbang yang begitu besar di sana. Saat dibuka, Suhu pun melewati aula yang cukup besar yang tersambung dengan sebuah tempat yang diselimuti api lebih besar lagi, dengan dipenuhi monster lebih banyak daripada tempat sebelumnya. Suhu pun sudah siap membasmi para monster iblis yang saat ini juga sudah siap menyerang Suhu secara bersamaan. Dalam waktu singkat, Suhu pun bisa menghabisi mereka semua. Dan hal itu membuatnya sangat terkejut. Lantai 10 clear, lantai 20 clear, lantai 30 clear. Bahkan lantai 50 yang diisi dengan bos Vulcan pun dapat diselesaikan oleh Suhu dengan sangat mudahnya. Kembali lagi Suhu merasakan kebosanan karena bisa melakukan hal dengan mudah di sana. Dia merasa jika ini pasti gara-gara dia berhasil mengalahkan kesatria hitam sebelumnya dan naik level terlalu tinggi. Suhu yakin dengan luas area yang sudah dia perkirakan di setiap lantainya, maka dia bisa menyelesaikan setidaknya satu lantai satu jam jika dia dengan serius melakukannya. Klan yang menjadi pengawas di tower tersebut sampai heran bagaimana bisa monak muda mereka ini membersihkan setiap lantai sendirian tanpa pasukan bayangan dengan begitu cepatnya. Akhirnya Suhu pun telah sampai di lantai terakhir yaitu lantai 100. Suhu terkejut melihat sosok yang berbeda di depannya dari monster-monster sebelumnya. Melesatlah Suhu ingin segera mengakhiri ini secepat mungkin. Tentu hal itu langsung dicegah oleh Esil di sana. Esil pun berkata jika bahkan sang monak sedikit kesulitan untuk mencapai lantai ke 100 ini. Namun tak disangka-sangka, sang monak muda bisa sampai kesini dengan begitu mudahnya dalam beberapa kali percobaan saja tanpa membawa sebuah pasukan. Padahal dulu Anda tak bisa sejauh ini ungkap Esil dengan asal berkata pada Suhu. Mendengar kata-kata dulu, tentu membuat Suhu sempat keheranan. Lalu Esil pun memperkenalkan dirinya sebagai putri tertua dari klan iblis peringkat pertama yaitu Radir. Dia menyambut Suhu di lantai terakhir ini. Tentu Suhu cukup heran mengapa tak ada musuh yang perlu dia habisi di lantai 100 ini. Namun Esil menyampaikan jika memang dulu stage ini adalah tantangan yang dimana sang penantang harus mengalahkan sang Demon King Barang. Tapi saat ini sudah tak ada karena Demon King Barang sudah tiada dan klan mereka sudah menjadi nomor satu saat ini di tempat tersebut. Esil beserta klannya ingin menyambut kedatangan sang monak terlebih dahulu saat ini. Namun saat Esil masih sibuk menjelaskan, Suhu melihat sebuah portal di sana. Esil menjelaskan jika itu dinamakan sebuah gate yang menghubungkan tempat tersebut ke dimensi lainnya. Suhu yang sudah mengetahui jika gate tersebut adalah jalan untuknya menuju ke tujuan selanjutnya. Akhirnya dia ingin segera memasukinya dan menolak secara halus jamuan makan yang sudah disiapkan oleh Esil beserta klannya. Tentu penolakan tersebut membuatnya merasa dejavo karena sebelumnya sang monak Sun Jin Woo pun juga berkata jika dia akan mampir kapan-kapan. Namun setelah 60 tahun berlalu, tak pernah sang monak menunjukkan dirinya untuk menepati janjinya. Dengan liris Suhu pun berkata, Namamu Esil bukan dari klan Radir, maka akan kuingat itu. Mari nanti kita bertemu kembali. Esil yang tersipu pun memberikan salam kepada monak mudanya tersebut untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Saat memasuki gate tiba lah Suhu di dalam sebuah tempat gelap dengan dipenuhi sorot mata dari ratusan makhluk yang sudah siap menyapanya. Tampaklah ratusan monster semut yang menyerang Suhu bersama-sama. Sempat kesulitan karena monster-monster yang menyerangnya seperti tak ada habisnya. Namun hal itu juga membuat Suhu merasa senang karena dia bisa naik level dengan begitu cepat setelah menghabisi ratusan monster semut yang menyerangnya. Akhirnya Suhu selesai dan berada di depan pintu besar yang sepertinya menghubungkan dengan ruangan bos di sana. Masuklah Suhu di ruangan besar tersebut dan muncul suatu sosok monster semut yang terlihat sangat kuat. Yang membuat Suhu kebingungan adalah meski terlihat sangat kuat. Namun mengapa monster semut tersebut menangis tak ada hantinya mulai awal. Pertarungan yang sangat cepat pun terjadi antara Beru dan sang monak muda. Sambil Beru menangis, cakar tajamnya pun dihentikan olehnya saat akan digunakannya untuk melukai Suhu di sana. Hal itu pun membuat Suhu merasa kebingungan dengan sang bos monster yang menyerangnya dengan sangat ragu-ragu saat ini. Cakar tajam Beru pun terus-menerus menghujam Suhu dengan sangat cepat. Namun di saat serangannya hampir mengenai Suhu, selalu Beru menghentikan serangan tersebut. Membuat Suhu dengan sangat mudahnya memberikan pukulan telak balasan pada Beru. Bahkan dengan kemampuan healing miliknya, Beru tak mampu menyembuhkan luka yang dia terima. Dengan tangis yang masih terus bercucuran dari matanya, membuat Suhu semakin keheranan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada Beru. Namun karena Suhu tak mengetahui hal yang sebenarnya membuat sang bos menangis seperti itu, tentu Suhu dengan mudah mendaratkan serangan-serangan telak supaya Beru bisa cepat tumbang. Sampai pada suatu titik Beru seperti berekting kalah di depan monak mudanya tersebut. Dalam hati Suhu dia sangat lega, karena dia merasa jika bos semut itu sangatlah menakutkan dan begitu kuat. Dan beruntungnya Suhu, sang bos malah menunjukkan kelemahannya sendiri saat bertarung melawannya. Suhu merasa jika sang bos seperti sengaja tak menyerang di saat sebenarnya sang musuh bisa memberikan serangan telak padanya. Namun tak ingin ambil pusing lebih lama lagi, karena telah muncul gate kembali di depan Suhu. Membuat Suhu berpikir jika inilah jalan keluarnya. Karena Suhu saat ini mencapai level 99 dan dia beranggapan jika itulah batas dari kenaikan level miliknya. Namun harapannya salah, karena bukan jalan keluar yang dia dapatkan, melainkan ratusan musuh yang sudah menanti kedatangan Suhu di sana. Banyak sekali monster raksasa serta wavern yang bertebangan siap menghabisi Suhu di sana. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Suhu pemelesan dengan sangat cepat menyerang satu persatu makhluk-makhluk dengan ukuran luar biasa besar di depannya. Meski memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil tak membuat Suhu gentar di sana. Bahkan Suhu bisa menumbangkan naga air dengan pukulan uppercut yang begitu kuat. Tak hanya itu, karena Suhu juga dengan sangat mudah bisa mematakan pedang raksasa yang ditebaskan oleh musuh. Perlahan namun pasti, semua musuh dengan ukuran yang lebih besar daripada dirinya bisa ditumbangkan satu persatu dengan pukulan-pukulan dahsyat miliknya. Namun variasi serangan pun mulai berubah, karena para monster-monster ini saling bekerja sama untuk menyerang. Yang di awal mereka menyerang satu persatu, saat ini mereka memandukan kekuatan seperti halnya Orc yang menunggangi monster beruang es di sana. Tak hanya dari daratan serangan bertubi-tubi datang pada Suhu. Para Orc juga menunggangi Wyvern dari atas langit, berusaha menyerang Suhu dan memanfaatkan kemampuan terbang para Wyvern. Melihat ratusan musuh yang memandukan kekuatan di udara, membuat Suhu menjadi paham jika musuh-musuhnya kali ini ingin menguji Suhu dalam pertarungan udara saat ini. Maka mau tak mau Suhu pun harus beradaptasi dengan cara bertarung di udara dengan memanfaatkan kondisi yang ada. Dengan sangat mudah, Suhu pun membajak salah satu Wyvern setelah menumbangkan Orc yang menungganginya. Terbanglah Suhu dengan sangat lincah menunggangi Wyvern tersebut. Dengan manoeuvre-manoeuvre ekstrimnya, Suhu dapat menumbangkan para Orc yang menunggangi Wyvern dengan sangat cepat. Namun ternyata tak berhenti di sana. Muncullah rastitan dengan tubuh raksasa mereka yang datang dari atas langit. Dengan sangat angkuh, sang pemimpin monster titan itu mengocet akaruan dan menceritakan jika sudah 30 tahun dirinya terakhir kali bergabung dengan pasukan para monat dalam permainan yang cuma boleh diikuti para pemegang gelar Marsha Rang ini. Dia sangat bangga karena sudah diizinkan mengikuti game ini dengan wujud shadow seperti itu. Menandakan jika tuannya sudah mempercayai dirinya sebagai penguji. Dia memperingatkan monat mudanya meskipun dia adalah seorang monat muda. Belum selesai dirinya berbicara, hancurlah dia bersama dengan para bawahannya dengan sangat cepat setelah menerima serangan telat dari Suhu karena terlalu banyak bicara. Lalu tiba-tiba Suhu merasakan daya tekanan yang begitu kuat menimpa tubuhnya. Saat menatap ke arah langit, nampaklah sosok yang melayang di langit dengan sebuah tongkat yang dia genggam. Suhu akhirnya mulai memahami, jika musuh yang memiliki wujud hitam seperti bayangan tersebut, layaknya monster semut sebelumnya adalah sosok boss monster yang menguasai lantai dan area di sana. Akhirnya terpentalah Suhu jatuh ke tanah dengan sangat keras karena terkena skill gravitation milik Tas di sana. Suhu dengan sangat yakin jika saja dia bisa mengalahkan sang penyiri tersebut, maka lantai ini akan bisa dia selesaikan. Namun di atas langit ternyata terlihatlah lagi tiga sosok naga dengan wujud bayangan yang sama. Dan hal itu menandakan jika ada empat sosok boss monster yang harus Suhu hadapi kali ini. Secara bersamaan, ketiga boss naga tersebut mengeluarkan nafas api dari dalam mulutnya. Tentu serangan itu membuat Suhu merasa jika hal itu sangatlah berbahaya semisal dirinya terkena serangan nafas naga tersebut. Dalam sepersekian detik, para naga menyemburkan serangan nafas itu ke arah Suhu secara bersamaan. Ledakan yang begitu kuat pun terjadi tepat di area Suhu berada. Namun seakan-akan Suhu sudah mengetahui jalur ledakan tersebut. Dia pun bergerak dengan sangat cepat menghindari serta secepatnya menuju ke arah para boss naga tersebut. Dengan pukulan kuat serta dasyatnya, Suhu pun dapat melukai para naga tersebut dengan tubuh kecilnya itu. Pertarungan sengit pun terus berlangsung sampai pada akhirnya Suhu merasa sangat jengkel dengan keberadaan Tas di sana. Karena menurut Suhu, Taslah yang sangat merepotkan untuk dilawan. Tapi hal yang sangat mengejutkan membuat Suhu pun tak bisa berkata-kata lagi. Bola api super raksasa sudah disiapkan oleh Tas untuk menyerang Suhu di sana. Tentu Suhu berpikir jika nyawanya pasti akan sangat terancam. Jika saja sampai terkena serangan yang terlihat begitu kuat seperti itu. Dan akhirnya Tas melepaskan serangannya ke arah depan. Bola api raksasa tersebut meluncur ke arah sebuah gunung yang ada di belakang Suhu saat ini. Benar saja dengan hal apa yang sudah terfikirkan oleh Suhu. Karena skill dari sang boss monster salah berbahaya di sana. Hancurlah gunung tersebut terkena serangan dasyat dari sang boss monster. Ledakan yang berkali-kali lipat dari serangan para naga sebelumnya pun meledak begitu kuat di sana. Membuat Suhu sampai mengangam menyaksikan skill dari sang boss monster yang terlihat begitu berbahaya tersebut. Nama berbeda dengan yang difikirkan oleh Tas. Dalam hati Tas dia hanya berpikir jika serangan yang dia lancarkan salah terlihat keren. Setelah dia menggunakan tongkat khusus yang telah dibuat dari bahan khusus pemberian tuannya Sung Jin Woo. Satu persatu monster monster yang ada sudah tereliminasi oleh keganasan Suhu. Semua musuh pun dihancurkan oleh Suhu dengan kemampuan tinju luar biasanya. Sampai pada akhirnya hanya tersisa para shadow hitam yang berkumpul di hadapan Suhu saat ini. Nampak jika mereka semua bukanlah musuh yang terlihat lemah seperti yang lain. Karena Suhu sadar dengan wujud shadow tersebut maka mereka pastilah kuat. Hal itu karena pasti mereka adalah penjaga di lantai tersebut. Sang Titan yang sudah bertransformasi ke wujud kekuatan penuhnya pun terus mengoceh tak karuan. Dengan sangat kesal dia terus membanggakan kekuatannya. Namun dalam sekejap Suhu pun sudah memberikan serahan fatal padanya hingga membuatnya harus tumbang. Lalu salah satu shadow milik Sang Monak pun berusaha menunjukkan kekuatannya meski dia jarang terlihat selama ini. Tentu hal ini pun memaksa Suhu berpikir lebih keras lagi untuk menghadapi kumpulan boss yang ada di depannya saat ini. Meski Suhu dapat memberikan serangan yang cukup kuat terhadap lawannya. Namun jika musuh seperti ini terus-menerus keluar tanpa henti. Tentu Suhu tak dapat melawan mereka dengan stamina-nya saat ini. Suhu pun berinisiatif untuk mengendalikan kekuatannya sedikit lebih keras. Dengan tingkat adaptasi situasi yang begitu ekstrim. Suhu pun dapat mengendalikan energi sihirnya dengan begitu baik. Terciptalah skill yang menyerupai kepalan tangan di udara. Dan membuat Suhu bisa menyerang banyak musuh sekaligus tanpa harus menghabiskan banyak stamina-nya. Semua boss monster pun satu persatu terkena pukulan bertubi-tubi tersebut. Seakan seperti peluru yang tak ada habisnya, pukulan Suhu pun membuat semua boss monster di sana tumbang satu persatu. Menyadari serangan Monak mudanya sangatlah kuat. Maka Taz pun mengeluarkan skill berinya yang begitu kuat pula. Ditanggislah beberapa serangan Suhu oleh skill timing tersebut. Namun karena Suhu pada dasarnya memanglah sangatlah cerdik. Dengan kecepatan super cepatnya, dia melesat ke belakang Taz yang saat ini tak terjaga sedikit pun. Maka dengan segenap kekuatannya, Suhu pun ingin melancarkan seluruh kekuatan tinjunya dalam satu pukulan tersebut. Dengan pukulan energi yang begitu kuat, sihir nalat Taz berserta seluruh boss yang ada di sana. Terlihatlah saat ini kekuatan sihir Suhu yang di awal sudah di luar nalar. Sekarang menjadi lebih gila lagi karena energi sihirnya begitu besar dan terus-menerus membara dari dalam tubuhnya dan keluar. Dialah sang menak muda yang berdiri di atas tumpukan mayat-mayat para monster yang sudah dia bantai sebelumnya. Saat Suhu mengagumi kekuatan miliknya, turunlah salah satu sosok dari langit mendekati Suhu di sana. Perlahan-lahan sang komandan Belion pun menampakkan wujud gagangnya di depan Suhu saat ini. Tanpa harus bertarung terlebih dahulu, istin Suhu berkata jika boss di depannya saat ini benar-benar sangatlah kuat sekali. Kemungkinan jika sosok di depan Suhu saat ini lebih kuat daripada semut yang dia lawan sebelumnya. Suhu pun berkata jika pasti sosok kuat seperti musuhnya tersebut mampu berbicara dan berkomunikasi. Maka Suhu pun ingin bertanya akan beberapa hal sebelum bertarung. Berapa total pasukanmu yang sudah pulauan hingga sekarang? Belion berkata dengan lirih, jika terhitung dengan pasukan yang ada di Kastil Iblis, maka kurang lebih sudah 3.000 pasukan yang dilawan oleh Suhu sampai saat ini. Namun meski sudah berjuang begitu lama dan mengeluarkan seluruh kemampuannya, ternyata Suhu hanya mampu mengalahkan 3.000 monster saja. Maka mau tak mau Suhu sekarang harus bersiap dan melawan sosok yang terlihat begitu kuat saat ini. Dengan kuda-kuda khasnya, Suhu pun menantang Belion untuk segera bertarung. Dengan penuhi bahwa, Belion pun memuji monak mudanya yang sepertinya sudah mulai beranjak dewasa dan tumbuh begitu cepat. Secepat kilat, Belion pun bergerak dan menebaskan pedang besarnya ke arah Suhu. Beruntungnya Suhu dapat menghindari serangan fatal tersebut dan keheranan. Mengapa semua sosok shidu hitam memanggilnya monak muda? Apa yang sebenarnya mereka maksud dengan monak muda? Hal itulah yang telus terfigurkan oleh Suhu saat ini. Sambil terus melancarkan pukulan-pukulan kuatnya, Suhu pun bertanya kembali pada Belion. Namun memang Belionnya lainnya seorang prajurit yang sangat disiplin. Dia hanya diam tak menjawab serta membalas serangan-serangan Suhu di sana. Tersayatlah pinggang Suhu oleh pedang besar milik Belion. Tak berhenti di sana keterkejutan Suhu. Karena pedang milik Belion pun menunjukkan wujud aslinya sekarang. Pedang besar sebelumnya menjadi pedang yang sangat lincah bagaikan sebuah cambuk. Memang Suhu dapat menghindari beberapa serangan dengan sangat lincah. Namun tetap saja serangan seperti itu membuatnya cukup kerepotan karena Suhu tak dapat memprediksi jarur laju pedang tersebut. Dia sadar, jika sampai terkena serangan pedang lincah tersebut, maka tamatlah riwayat Suhu di sana. Dengan adaptasi situasi Super Suhu, membuatnya nekat menangkap pedang cambuk milik Belion. Tak ingin membuang kesempatan lagi. Suhu pun melancarkan pukulan kuatnya tepat ke dada Belion. Namun ternyata itu hanyalah pancingan supaya Belion bersiap menahan pukulan itu dengan kedua tangannya. Mengetahui rencana Suhu berjalan dengan sangat baik, dia pun mengubah arah tinjuannya yang awalnya diarahkan ke dada, berubah ke arah perut dengan sekuat tenaganya. Sampai pada akhirnya membuat Belion pun melesat jauh karena dampak pukulan tersebut. Suhu sadar jika tak mungkin bagi bos seperti Belion akan kalah hanya dengan pukulan seperti itu. Dan jika mereka terus bertarung, bisa-bisa akan berlangsung selama semalaman tanpa henti. Maka Suhu pun bertanya siapakah yang menjadi master di tempat ini sekarang. Karena Suhu tahu, pasti bukanlah Belion yang menjadi master di tempat ini. Lalu Suhu pun merasakan aura yang begitu kuat terpancar dari atas langit. Dan dia yakin, jika pasti sosok yang saat ini terbang di atas langit pun adalah sosok master yang menguasai lantai tersebut. Melesatlah sosok misteris tersebut dengan dua Dagger berada di tangannya ke arah Suhu. Suhu pun juga beranjak sairama dengan sang master lantai tersebut. Dagger yang sangat tajam dengan gauntlet yang kuat pun saling berbenturan menciptakan percikan energi sihir yang begitu dahsyat di sana. Dengan pengalaman dan jam terbang yang lebih lama, tentu perbedaan kekuatan pun nampak jelas saat ini. Belati tajam tersebut terus menebas Suhu yang mulai terpojok. Suhu merasa jika baru pertama kali ini dia melawan sosok manusia yang sama sepertinya. Dia berpikir jika mungkin saja pertarungan ini bisa selesai hanya dengan cara bicara saja. Namun setelah Suhu mencoba berkomunikasi dengan sang sosok misterius, tak ada jawaban sedikit pun dari sang master lantai tersebut. Malah terlihat sebuah git di belakang sang master lantai itu, meski Suhu belum mengalahkan sang musuh. Tentu hal itu menandakan jika pasti itu adalah jalan keluar bagi Suhu. Dalam hati dia menetapkan tekadnya untuk melewati rintangan terakhir ini dengan cara mengalahkan sang master lantai tersebut. Aura yang begitu kuat pun terpancar dari tubuh Suhu. Dan di sini Suhu pun sudah bersiap dengan kuda-kudanya dan siap menyerang lawannya. Benturan dari kedua sosok itu pun terjadi kembali dengan begitu dasyatnya di sana. Hal itu membuat Suhu sangat yakin dan benar-benar sangat yakin jika sang master lantai itu berada di dimensi yang sangat berbeda. Dengan aura kegelapan yang terlihat begitu mematikan meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya, dilengkapi dengan kedua deker hitam yang terlihat begitu tajam. Lengkaplah sudah kengerian yang akan dirasakan setiap musuh yang berani menentang sang sosok misterius tersebut. Sayatan yang begitu cepat pun dilepaskan ke arah Suhu. Meski Suhu terlihat dapat mengimbangi serangan tersebut, namun perlahan-lahan luka sayatan pun diterima oleh sepujuh tubuhnya. Dalam hati Suhu merasakan jika sosok yang ada di hadapannya begitu cepat dan sangatlah kuat. Bukan hanya kuat, tapi juga setiap serangan yang diberikan benar-benar sangatlah berat. Ditambah lagi, masing-masing serangan miliknya memiliki teknik-tekniknya sendiri yang begitu akurat dan mematikan. Sekeras apa kau berjuang? Dan kematian sebanyak apa yang harus dilalui supaya mendapatkan kemampuan luar biasa seperti itu? Dengan penuh luka yang Suhu terima, dia mengakui jika sang musuh sangatlah kuat. Namun dia tak mau menyerah dan kalah seperti ini. Mata Suhu menunjukkan keyakinan yang begitu kuat. Dengan level yang sudah mencapai batas serta statistik yang sangat tinggi, Suhu pun berusaha semaksimal mungkin untuk mengalahkan sang master lantai tersebut. Bahkan meski sang master lantai memiliki statistik yang lebih tinggi daripada dirinya, dia pun bertekad untuk melihat cahaya kemenangan dari pertarungan ini. Saat Suhu menyerang dengan kekuatan penuhnya, nampak dengan mudahnya sang master lantai tersebut menebas gauntlet yang Suhu gunakan hingga hancur berkeping-keping. Tentu meski dia adalah musuh, Suhu merasa jika sang musuh layak untuk dipuji atas kekuatan yang begitu dasyat yang dia miliki. Dengan gauntlet di tangan lainnya, Suhu pun menyerang sang master dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki saat ini. Dengan saat mudah, sang sosok misteris tersebut menghindari serangan Suhu, lalu memegang kepala Suhu dan berkata liri. Apakah gamenya kali ini menyenangkan? Suhu pun merasa terkejut mendengar kata-kata tersebut. Cukup luar biasa bukan? Tanyanya kembali pada Suhu. Tentu suara itu sangatlah familiar bagi Suhu dan dia begitu hafal dengan suara yang dia dengar tersebut. Suara tersebut adalah milik sang ayahnya Sung Jinwoo. Jiwoo mendorong Suhu ke gate yang dia ciptakan sebelumnya dan berkata jika Suhu masihlah terlalu dini saat ini. Terbangunlah Suhu dari tidurnya di dalam kelas. Suhu pun merasa linglung karena mimpi aneh yang barusan dia alami. Karena dia barusan bermimpi telah berada di dalam sebuah game dan melawan ayahnya sendiri sebagai bosnya. Tentu dia berpikir jika hal itu karena dirinya yang terlalu banyak bermain game akhir-akhir ini. Ditegurlah dirinya oleh salah satu teman di sekolahnya yang melihat mengapa Suhu belum pulang hingga menjelang sore seperti ini. Suhu pun akhirnya menawarkan diri untuk membantu temannya tersebut mengunci pintu-pintu kelas yang ada di sekolahnya. Di atas gedung sekolah terlihatlah Sung Jinwoo dengan ditemani oleh Beiru dan Igris mengawasi Suhu di sana. Jinwoo berkata jika dengan memberikan tes menggunakan sisa-sisa peninggalan sistem yang arsitek buat memanglah lumayan menyenangkan. Igris pun bertanya pada tuannya jika apakah tidak sebaiknya sekarang mengembalikan kekuatan sang monak mudanya tersebut. Mereka sudah menguji Suhu berkali-kali dan baru pertama kali ini sang monak muda bisa sampai ke tempat tuannya. Igris yakin jika pasti Suhu dapat melewati ujiannya kali ini. Jinwoo pun dengan bijak berkata, jika apakah mungkin bagi dirinya bisa menang melawan Monak of Destruction jika hanya percaya dengan kekuatan yang dia miliki sedari awal. Tak peduli sekuat apapun seseorang, mereka harus berpikir untuk melarikan diri ketika menghadapi situasi yang tidak bisa mereka menangkan. Menantang musuh yang kuat tanpa berpikir panjang adalah suatu hal yang sangat gegabah. Itu hanyalah keberanian yang sembrono saja. Saat ini masih terlalu dini untuknya, namun Jinwoo sangat yakin jika Suhu akan mempelajarinya suatu hari nanti, cara untuk memperhitungkan situasi ketika menggunakan kekuatannya. Bahkan jika dia berakhir dengan tak mengetahui apa-apa, anak itu pasti akan membuka pintu tersebut untuk menantang dirinya sendiri. Beru pun hanya mampu meneteskan air mata sambil menggenggam gambar dirinya yang dibuat oleh Suhu di masa kecilnya. Jinwoo pun sepertinya memiliki urusan penting yang harus segera dia selesaikan. Di seluruh penjuru dunia, segala hal pun terjadi dengan takdir yang baru. Terjadi kebakaran besar yang harus mengerahkan banyak sekali petugas damkar di sana. Dan nampak baik Yongho yang menjadi petugas pemadam kebakaran sekarang. Salah satu seniornya pun memberikan minuman untuk baik Yongho, dan seniornya adalah ayah dari Sun Jinwoo. Si Ilwan pun adalah sosok hebat di mata baik Yongho. Meski di masa tuanya, dia adalah pedugas damkar yang sangatlah hebat dan pantang menyerah. Di suatu gedung perusahaan milik Yun Jinwoo, terlihatlah anak buahnya sedang menanyakan nama game yang akan mereka rilis dalam waktu dekat ini. Saat pegawainya bertanya dan mengocat akaruan di sana, Yun Jinwoo pun dengan senyum lebarnya berkata jika istrinya saat ini sedang hamil. Semua karyawainya pun memberikan selamat pada Yun Jinwoo yang akan segera menimang buah hatinya setelah ini. Dengan salah santainya, Yun Jinwoo pun akan memberikan judul nama game yang akan mereka rilis dengan nama Beautiful World. Tentu para pegawainya merasa tak setuju dengan keputusan Yun Jinwoo yang terlihat asal tersebut. Setelah perbincangan yang lumayan panjang, Yun Jinwoo pun mengabarkan jika nama tak akan membuat investor mereka lari. Karena mereka sudah mendapatkan investor tetap dari perusahaan yang dibimpin oleh pengusaha besar yaitu Cho Jong-in. Di kediaman ayah Yun Jinwoo, seperti biasa, dia pun mengumpulkan artikel-artikel dan potongan majalah yang membahas tentang sepak terjang anaknya Yun Jinwoo. Aneh-aneh memilih menjadi penerus perusahaan yang dia miliki. Yun Jinwoo malah memilih mendirikan perusahaannya sendiri dengan mandiri. Hal itu membuat sang kakek ingin segera menimang cucunya sekarang. Berlawanan dengan keadaan bumi yang terlihat sangat damai. Nampak di langit terjadi suatu fenomena aneh yang terjadi. Retakan besar terjadi di atas langit dan membuat gate super besar pun muncul di sana. Gate adalah suatu fenomena aneh yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Tak ada yang tahu apa yang akan keluar dari dalam gate tersebut. Maka dari itu, semua orang pun berharap jika gate tak akan pernah terbuka dimanapun lagi. Namun ada segelintir manusia yang memasuki gate untuk membahasmi makhluk mengerikan yang akan keluar dari dalam gate tersebut. Dan mereka semua disebut dengan seorang hunter. Di Departemen Layanan Asosiasi, salah satu pegawai menerima telepon. Dari seberang telepon, suara keras mengingatkan sang pegawai itu jika sudah dia ingatkan sebelumnya. Untuk tak mengiripkan hunter Sungjinwo ke dalam dungeon. Sang penelpon beralasan jika dia tak ingin membersihkan mayat dari salah satu anggota timnya nanti. Pada intinya, sang penelpon sangat tak setuju dengan ditempatkannya Sungjinwo pada timnya. Karena dia pasti akan sangat kerepotan nantinya. Jika tetap seperti itu, sang penelpon pun mengancam jika dia saja yang akan berhenti dari pekerjaannya. Saat ini semua orang menginginkan pekerjaan yang berhubungan dengan hunter. Jika ada sebuah pertanyaan yang akan ditanyakan pada seorang murid-murid yang ditemui saat ini. Apakah cita-cita mereka setelah lulus dari sekolahnya? Maka ada tiga jawaban yang akan mereka sampaikan. Satu, menjadi seorang hunter terkenal. Dua, menjadi pekerja di guild-guil besar yang terkenal. Atau tiga, menjadi pekerja dari asosiasi hunter. Menurut sang pegawai asosiasi tersebut, semua pekerjaan di mana-mana saja itu sama saja. Mereka tentu akan mendapatkan masalah dimanapun mereka bekerja. Tentu mereka akan dituntut untuk menyelesaikan segala keluhan dari para customer dengan sangat baik dan cepat. Setelah mengecek statistik dari hunter Sung Jinwoo, dia menjadi sadar jika Sung Jinwoo adalah hunter terlemah di dunia. Maka wajar jika banyak yang menolak kehadirannya dalam suatu tim yang akan dikerahkan masuk ke dalam gate. Bahkan Jinwoo sering sekali dirawan di rumah sakit karena loka yang dia terima selama menjadi seorang hunter. Dan suatu keajaiban jika dirinya bisa selamat sampai saat ini. Setelah membaca bio dari Sung Jinwoo, sang pegawai tahu alasan apa yang membuat Jinwoo terus menjadi seorang hunter. Meski umurnya masih 23 tahun, Jinwoo sudah berkicimpung dengan bahaya mematikan setiap waktu. Saat dia berbicara dengan atasannya untuk mencoba mengintikan hunter Sung Jinwoo sebagai seorang hunter, sang atasan pun bertanya balik jika apa yang membuat anak buahnya itu ingin bekerja di asosiasi hunter sebelumnya. Sang pegawai menyampaikan jika hal yang membuatnya ingin bekerja di asosiasi hunter adalah saat dia menyaksikan berita tentang seorang hunter yang terjebak di dalam gate saat berusaha menyelamatkan para rakannya agar tak terjebak di dalam gate tersebut. Dia pun akhirnya bertekad untuk tak membiarkan para hunter mati dalam menjalankan tugasnya. Dan hal itulah yang mendorongnya ingin bekerja di asosiasi hunter saat ini. Sang pimpinan bertanya kembali, jika apakah kau ingin hunter Sung Jinwoo berhenti atau kau ingin membantu dirinya? Lalu sang pimpinan memberikan identitas seorang hunter bertipe healer yang mungkin bisa saja disandingkan oleh hunter Sung Jinwoo. Lee Juhae adalah seorang hunter tingkat tinggi namun selalu takut dalam menjalankan tugasnya. Lalu hunter Sung Jinwoo adalah hunter yang dapat mengalasi rasa takutnya dan masuk ke gate meski dia adalah hunter yang lemah. Jika rasa takut bisa berubah menjadi keberanian karena pengaruh seseorang, maka keberanian itu akan menjadi kekuatan dari yang lemah bukan? Akhirnya sang pegawai tersebut mencoba menyandingkan hunter Lee Juhae dengan Sung Jinwoo untuk memberikan mereka keuntungan masing-masing. Kembali ke masa sekarang, terlihatlah Suho bersama temannya bermain home bimba dengan yang kalah akan membawakan tas dari yang menang. Suho memandangi langit, merasa ada hal besar yang sepertinya akan terjadi di sana. Dan di langit terlihat Sung Jinwoo bersama istrinya Chahein sedang terbang menunggangi Kaisel. Mereka merasa nostalgia dengan keadaan yang saat ini sedang terjadi. Jinwoo memberikan hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-16 pada Chahein. Lalu dia meminta istrinya untuk pulang terlebih dahulu. Karena saat ini ada urusan yang akan Jinwoo segera selesaikan terlebih dahulu. Dia berjanji akan segera pulang setelah menyelesaikan urusannya tersebut. Dengan wajah manisnya, meski sudah terlihat tua, Chahein pun berkata jika dia akan menunggu Jinwoo di rumah. Dengan tubuh yang melayan, Jinwoo pun sudah berada di depan gate besar yang muncul di atas langit saat ini. Dalam hatinya dia mengingat perkataan para rulers. Jika makhluk luar biasa akan seperti magnet, ia akan selalu menarik hal-hal mengerikan dari dunia lain. Arise. Keluarlah seluruh sehidu kepercayaan Jinwoo di belakangnya yang sudah bersiap membantu tuannya untuk membereskan masalah yang akan datang mengambil di bumi. Apa yang ada di dalam gate? Aku benar-benar takut. Bagaimana jika sesuatu yang sungguh sangat berbahaya akan muncul dari sana? Apakah diriku akan mati di tempat seperti ini? Tapi diriku tak akan pernah tahu jika diriku tak pernah mencobanya, meski ku tahu apa yang akan muncul dari balik gate tersebut. Suwo pun sudah berkali-kali mencoba. Sulit sekali bagi dirinya yang hanya ingin pulang ke rumahnya. Di telinganya terdengar suara yang selalu berdenging memanggil dirinya. Arise. Meski ini adalah kesempatan terakhirku, jika diriku tak mau berada di tempat ini terus, dan jika tempat ini membuatku menjadi berkembang terus-menerus, maka aku ingin menantang apa yang ada di dalam gate tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!